Intro Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program Kepengdudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta pembangunan sektor terkait lainnya dan merangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas Pemerintah Keupatan Okuselatan melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencanangkan kampung Kabi di Desa Datar, Kecamatan Maradua Keupatan Okuselatan pada hari serasa 17 Oktober 2017 yang dicanangkan secara resmi oleh asisten bidang pemerintahan Dr. Haji Nurdin Bangun, NDA Pencanangan kampung Kabi tersebut dihadiri oleh perwakilan BKK BB Provinsi Sumatera Satang Dr. Nuswaspi Anggota DPRD, Ketua Tim Penggerak BKK Dharma Wanita Persatuan Kepala OPD Direktur RSUD dan seluruh camat Pemerintah Keupatan Okuselatan Dalam sambutannya, perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Satang Dr. Nuswaspi mengatakan Pembentukan kampung Kabi berdasarkan arahan dari Presiden RI tentang keringhal pencanangan dan pembentukan kampung Kabi di seluruh Indonesia sehingga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang padat penduduknya terpencil dan jauh Selain itu, tujuan pembentukan kampung Kabi diantaranya meningkatkan rajat kesehatan masyarakat terutama untuk ibu dan anak-anak khususnya ibu-ibu yang melahirkan Ini kita akan pembentukan di tingkat kecamatan di Kabupaten Okuselatan Kita berharap ini pembentukan satu di Kabupaten nanti akan menyebar ke seluruh kecamatan Kecamatan yang ada di Okuselatan ini nanti akan melakuti untuk membentuk kampung-kampung Kabi yang ada di sana Harapan dari kampung Kabi yang ada di Kabupaten Okuselatan? Harapan kita, kita ingin bahwa masyarakat yang ada di kampung Kabi yang dibentuk ini menjadi masyarakat yang sejahtera, yang sehat yang memiliki kerja keras kerja keras, kerjasama, gotong-goyongnya kecerdasan termasuk sehingga nanti akan meningkat kualitas pembangunan manusianya Setelah adalah harapan saya, setelah kita mencanangkan kampung Kabi ini harapan saya ini tidak menjadi cuma di desa datangnya saja jadi sudah kita ditaruh dan kita lihat sendiri bahwa setiap semata harus memiliki satu desa kampung Kabi jadi kami nanti dari sini ke depannya akan bersosialisasi ke desa-desa tersebut dan akan sangat memantau bagaimana tempatan kami tersebut lembaga non-pemerintah untuk pendudukan, keluarga berencana, Kabi aktif, modern menurunkan angka kekerasan dalam satu pelaksanaan sementara itu asisten bidang pemerintahan Dr. Angus Haji Nubin Bangun Mba dalam sambutannya mengatakan bahwa program kampung Kabi ini keberadaannya sangat diperlukan sebab keberhasilan program sangat membantu dalam meningkatkan kejatan keluarga prasijata untuk menuju yang lebih baik beliau menambahkan harapan setelah launching pembentukan kampung Kabi di Desa Datar, Kecamatan Muradua ini merupakan kampung Kabi persyontahan di Kabupaten Okus Selatan dan untuk kecamatan lainnya agar segera membutuhkan kampung Kabi dengan desa sesuai surat kebutuhan Bupati dan seluruh jaman fasilitas inisiasi terkait untuk pelancaran program ini selain itu kampung Kabi terbentuk untuk melaksanakan pembinaan agar peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Okus Selatan dapat tercapai setelah menyampaikan sambutannya asisten bidang pemerintahan langsung memberikan surat keputusan kampung Kabi secara simbolis kepada Kecamatan Muradua, Kecamatan Guai Rawan, Kecamatan Guai Sanangaji dan Kecamatan Makar Gawilir kita mengharapkan bahwa dengan terbentuknya kampung Kabi ini maka masyarakat disini terima ibu-ibu ya sehat kemudian kalau dia melahirkan diharapkan tidak ada kematian kemudian diharapkan juga kampung Kabi Desa Datar ini menjadi percontohan di Kota Muradua bagian kemas dan protokol Kepatan Okus Selatan melaporkan dan satu kami persilakan untuk makan siap di rumah kediaman ibu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati